Intro Oke, aku perannya jadi anak kuliahan disini Dan aku namanya Susan Dia itu kayaknya suatu perbedaan dari si Alma itu dari Arbani Yaitu dia yang berbeda agama Jadi konteknya memang disitu kalau dari Susan Tapi overall dia, Susan itu adalah pribadi yang baik Jadi dia juga membantu si Ahmad ini dalam segala hal Even dari business apa segala macam dia ngebantu banget gitu Jadi misalnya bilang dia bawa posisi penempat ini Kamu kan ada beda keyakinan disini ya Pribadi ya Gimana cara menerangkan film yang religis seperti ini? Oke, aku mungkin karena kebetulan aku aslinya memang muslim gitu Tapi mendapatkan peran yang berperan Itu pasti suatu tantangan sih buat aku Tapi aku pastinya research, tanya ke teman-teman yang memang non muslim Tapi mereka ingin mempelajari muslim Aku bertanya juga sama mereka Juga tanya, sharing sama apa sutradaranya Mas S7, sama Mas Akul juga sharing Jadi bantu banget sih Mbak Pertimbangannya apa sih menerima main film ini Terus beradu acting yang paling sulit sama siapa? Oke Kenapa aku menerima webseries ini? Karena menurut aku ceritanya luar biasa Pada aku baca sinopsisnya aja udah kayak wow Ini wow banget gitu Dan apalagi dikasih tau Muka visualisasinya akan seperti apa Yang segala macam aku sangat tertarik Karena menurut aku Seperti apa yang dibilang tadi Series Indonesia itu kita berhak punya kualitas Yang gak kalah sama yang lain gitu Dan di series ini Menurut aku ini salah satu visualisasi terbaik sih Jadi aku juga berharga banget Lihat cinematography-nya Terus dari segi semuanya itu bagus banget Dan dikerjakan dengan luar biasa Dengan baik Jadi aku bangga Lawan main kamu sih aku disini? Lawan main aku Mungkin kalau yang lebih banyak kontrak itu Aku sama Arbani Itu biasanya namanya Namanya Mas Ahmad Terus sama Kak Rili juga Itu sama Khojurja Terus Mungkin sama yang lain Gak terlalu banyak kontrak Tapi paling banyak sama mereka berdua Dalam percintaan Atau apa sih Dalam percintaan ada Terus tentang pekerjaan juga ada Terus Ininya Banyak sih Karena memang di series ini Gak cuma ngobongin Tentang percintaan doang Tentang keluarga ada Tentang bisnis ada Semuanya Jadi satu Terus dari Di reka tadi Singgung-singgung Katanya ada Cinta lokalasi sama Bani Ini sebut ya Sebetulnya tadi Sempat di cuci Umay ya Kerjaannya umay ya Iseng Gak sih sebenernya Lebih yang kayak Apa ya? Karena aku gak kenal Mas Bani Sebelumnya kan Gak kenal Salah tau gitu aja Tapi jadi di series ini Kita memang harus Punya effort yang ekstra Untuk membangun Satu chemistry itu Jadi Kayak Yang lain Mungkin udah kelar Nongkrongnya nih Aku sama Mas Bani Masih nongkrong Bareng masih ngobrol Karena menurut aku Itu penting banget Karena peran aku sama dia Disini Bukan yang sekedar Ketemu sahai-sahai doang Tapi kita punya Suatu hubungan yang lumayan Apa ya? Menurut aku lumayan dalam Jadi menurut aku Gak bisa Aku cuman yang Gak membangun chemistry Gak sharing Gak tau apa-apa tentang dia Makanya Dan umay ya Biasalah iseng Gitu kan dia Itu perlu Perlu banget dengan Seperti itu? Kenapa? Perlu banget untuk Membangun chemistry Untuk pendekatan dengan Arbani Menurut aku perlu banget sih Perlu banget Karena Supaya orang juga Dapet feelnya Dan Apa ya? Biar Lebih terlihat nyata Gitu Pendekatannya seperti apa? Kenapa? Pendekatannya seperti apa? Pacaran atau apa? Sampai sekarang Apa kebawahnya? Gak Pacaran sih Gak Tapi kita lebih yang Kayak Kayak aku bilang tadi sih Kita sharing Satu sama lain Ngobrol Bagaimana Dan Apa ya? Kan dia juga lebih Umurnya lumayan jauh Daripada aku Bukan aku juga pengen tahu Poin OG-nya dia tuh Mengenai satu aku Seperti apa sih Gitu Lebih ke sharing hal Seperti itu sih Tapi ada sempat baper gitu gak sih? Kayaknya Semua orang yang Membangun chemistry Pasti ada gak sih? Masa baper-bapernya Pasti ada Karena Ya Apa ya? Even I think Semuanya Gak harus Cuma Sama yang peran pasangan aja Itu sama ibu Pas kita pasti ada kebawa Perasaan gitu Malah Khusus Seperti itu Malah Kalau gak ada Baper-berapernya Kayak menurut aku Ini gak sih Gak dapet Justru kayak gitu